Selamat Hari Minggu Sengsara Selamat Hari Minggu Sengsara Selamat Hari Minggu Sengsara Selamat Hari Minggu Sengsara Para Pendeta dan semua elemen masyarakat Kita bersama-sama menyukseskan kepentingan pencegahan tersebut Pertama kami meminta agar kebaktian-kebaktian Minggu maupun ibadah-ibadah rumah tangga atau kumpulan-kumpulan kampung Memperhatikan protokol pemerintah misalnya tentang menyiapkan air cuci tangan atau sanitizer Menyiapkan tisu di depan gereja dan di tempat-tempat ibadah Kami juga meminta kebaktian-kebaktian kita mengatur jarak duduk yang baik Agar kita tidak duduk berdasak-kedesakan Kami mohon juga mic yang dipakai diperhatikan sterilitasnya Hal lain, kolekte yang dikumpulkan kami minta agar majelis jemaat mengatur kotak persembahan yang disiapkan Agar pada saat persembahan nanti jemaat-jemaat bisa langsung menaruh kolektenya masing-masing di tempat yang telah disiapkan Kami juga berterima kasih jemaat-jemaat begitu antusias mempersiapkan perayaan pasca Kita sudah terbiasa dengan pawe dan prosesi-prosesi Dengan rendah hati, dengan berbesar hati Kami minta kita semua agar prosesi pasca, pawe, dirayon, di jemaat, di klasis, di lingkup sinode Yang biasa kita lakukan pada perayaan tahun ini ditunda sampai wabah berlalu Kita berharap ketika pentakosta nanti keadaan membaik Sehingga kita bisa kembali dengan penuh sukacita merayakan iman kita Kami juga berharap jika situasi memburuk, gereja-gereja harus siap untuk jemaat berbakti di rumah Kami dari majelis sinode sudah mempersiapkan Liturgi Kebaktian Seminggu Sengsara ke-5, ke-6, ke-7 Jumat Agung dan Pasca pertama dan kedua akan disiapkan dari kantor sinode Termasuk pokok-pokok khutbah Di kesempatan ini juga kami menghimbau kantor-kantor gereja di jemaat, klasis, dan sinode Supaya kita dapat bekerja dari rumah untuk mencegah penularan Kami serukan tanggal 23 bulan Maret sampai 31 Maret adalah masa bekerja dari rumah Semua kantor dan sekolah milik muhit kita bekerja dan belajar dari rumah Kami mohon juga semua jemaat menghubungi pihak pemerintah Provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa Untuk melakukan fogging di gedung-gedung gereja mengupayakan gereja kita steril Kami berharap mereka yang menghitung kolekte memakai sarung tangan Dan menyiapkan disinfektan atau hand sanitizer untuk mereka Sekarang kita sulit membeli hand sanitizer dan masker di apotek dan toko-toko Ada banyak petunjuk membuat hand sanitizer, membuat masker yang bisa kita temukan di Youtube Para perempuan gemit dan pemuda-pemuda gemit Kami himbau untuk memakai waktu yang ada di rumah Kita bekerja juga mempersiapkan hal-hal tersebut demi kesehatan kita bersama Di kesempatan ini kami mohon Untuk waktu sekarang ini Kita tidak berselaman dengan cara memegang tangan Atau cium hidung atau cium pipi Tapi dengan menaruh tangan di dada Atau dengan menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangan di depan dada kita Dengan cara seperti itu Kita bekerja bersama-sama mencegah penularan Penghutbah mengatakan ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk Inilah saat untuk kita menahan diri untuk memeluk Seperti Tuhan Yesus juga ada saat di mana dia pergi bertemu dengan banyak orang dan mengajar mereka Ada saat di mana dia kembali untuk berteduh diri Di minggu-minggu sengsara ini Mari kita pakai waktu ada di rumah masing-masing Bersama keluarga berdoa sungguh-sungguh untuk negeri kita Untuk daerah kita Untuk semesta ini Agar kita kembali dapat berdamai Dengan alam kita dapat kembali hidup dalam damai dan sejahtera Di ancaman wabah virus corona ini kita belajar Yang paling rentan adalah orang-orang lanjut usia dan anak-anak Kami minta kita memperhatikan para lansia di jemaat masing-masing Para diakin tolong beri perhatian secara khusus kepada para lansia di rayon-rayon Juga anak-anak kecil Perhatikan pola makan yang baik Gisi yang cukup Ada cukup waktu untuk istirahat Berdoa sungguh-sungguh Dan juga berolahraga Dengan daya tahan tubuh yang kuat Kita bisa turut mencegah menularnya virus corona ini Akhirnya kami berdoa Kita jangan hilang harap Mari kita semua menjaga optimisme Memang Jumat Agung sangat pedih Dimana Allah sendiri menyerahkan putranya mati di kayu salib Tapi justru karena itu ada iman dan pengharapan Bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia Dalam wabah dan bencana sepahit apapun Kita percaya Tuhan berjaga-jaga atas segenap ciptaannya Tuhan memelihara gerejanya Itulah iman kita Di tengah kekalutan, di tengah ketakutan Kita ada pengharapan Karena kita percaya pada dia Yang telah mengalahkan kuasa maut Bangkit sebagai raja kehidupan Mari bersama-sama dengan dia Kita memelihara kehidupan Dengan cara mencegah penularan virus ini Berdoa sungguh-sungguh Dan saling melindungi di antara kita satu dengan yang lain Tuhan memberkati Akhirnya terimalah salam Dari kami Majelis Sinode Gemit Selamat merayakan minggu-minggu sengsara Selamat menyambut pasca Dalam pengharapan iman dan kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati